Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 69, melanjutkan cerita sebelumnya Rower, jangan khawatir, aku punya ide, Tan Yun berkata, kota abadi Suanyuan dan kota yang ditinggalkan, jangan membicarakannya Mari kita menggambar secara drastis Menggambar dari dasar pot, Suanyuan Rowe mengangkat alisnya, dan segera, ada sentuhan pemahaman di matanya yang indah, dan dia berkata dengan gembira, ide bagus Tan Yun, kami segera berangkat dan pergi ke kota Longyun Sian Ketika Ye Wu Ji menerobos tiga barisan besar di sini, kota Longyun Sian sudah menjadi milik kami Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan serang kota Longyun Sian dulu Jangan menyerang, Suanyuan Rowe bingung Betul sekali, mata Tan Yun berbinar, aku pikir ayah Ye Longyun ada di sini sekarang, tapi Ye Longyun tidak datang Mungkin dia sedang berjaga-jaga Jika kita menyerang kota Kingtian, itu berbeda Jelas, Cheng Kingtian adalah pembantu yang diundang oleh Ye Wu Ji Dari sudut pandang para pembantu, kota Kingtian harus waspada, yang hanya memberi kita kesempatan Saya tidak percaya kota Kingtian Sian itu dan yang kuat ranah Raja Kaisar Mendengar pidato itu, Suanyuan Rowe memandang Tan Yun dengan kagum Itu masih pertimbangan komprehensifmu Kamu menebak dengan benar, aku tahu sebelumnya bahwa Cheng Kingtian adalah yang terkuat di kota Peri Kingtian Sekarang dia telah datang ke kota abadi Suanyuan Kota abadi Kingtian pasti kosong Kemudian Suanyuan Rowe berdiri berjinjit dan mencium Tan Yun seperti capung Rowe, kamu tidak dapat dipromosikan dalam perjalanan ke kota Kingtian Tan Yun berkata, saya akan berlatih sendiri Anda membawa semua orang ke kota Kingtian Sian Bagus, Suanyuan Rowe menjawab, dan Tan Yun memasuki Menara Lingkiau Suanyuan berjalan keluar dari Menara Lingkiau selangkah demi selangkah Saat melambai, Menara Lingkiau yang besar berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerapnya ke dalam mansetnya Aku sudah melihat tuan kota Aku sudah melihat tuan kota 1,6 miliar pasukan abadi dan lebih dari 6,2 miliar orang abadi memberi hormat kepada Suanyuan Rowe satu demi satu Suanyuan Rowe menemukan bahwa kepanikan semua orang tertulis di wajahnya Dia tampak serius Kemudian, suara yang tidak diragukan lagi terdengar di telinga semua orang Sekarang bagian belakang kota Kingtian Sian kosong Penguasa kota memutuskan untuk menyerahkan kota Suanyuan Sian dan membawamu untuk menyerang kota Kingtian Sian Kota Kingtian adalah kota abadi kelas tinggi Luasnya beberapa kali lipat dari kota abadi Suanyuan kami Lebih penting lagi, surga dan roh bumi di kota ini sedikit lebih kaya daripada kota abadi Suanyuan kami Ketika orang-orang mendengar pidato itu, mereka lebih bersemangat Sekarang dengarkan perintah penguasa kota Kalian semua yang memiliki senjata sihir ruang waktu master Keluarkan dan biarkan orang-orang abadi di bawah tingkat menghukum abadi memasukinya Suanyuan Rowe melakukannya karena tingkat ke-6 menghukum abadi dan kecepatan terbang mereka terlalu lambat Kemudian, selama sehari, 4 miliar makhluk abadi di bawah tingkat ke-6 negeri dongeng Memasuki senjata ajaib ruang waktu master Suanyuan Rowe membuka 10 ribu parit naga, memimpin 1,6 miliar pasukan abadi dan lebih dari 2,2 miliar orang ranah menghukum lebih dari 5 tingkat negeri dongeng Terbang keluar dari susunan parit dan pergi ke kota abadi King Tian yang jauh Saat Suanyuan Rowe terbang menjauh dari Arai, itu 1 miliar sen jauhnya dari Ye Wu Ji dan yang lainnya, jadi mereka tidak menyadari bahwa Suanyuan Rowe pergi Ye Wu Ji mengatur beberapa mata-mata untuk melarikan diri ke dalam kehampaan dan memantau apakah Suanyuan Rowe akan memimpin orang-orang kota untuk melarikan diri Namun, tempat persembunyian mata-mata ini ditusuk oleh Suanyuan Rowe dan membunuh semua mata-mata Waktu berlalu, 4 tahun 3 bulan kemudian Di Menara Lingkiau, Tan Yun dipromosikan dari tingkat 8 ranah suci kaisar, tingkat ke-9 sejak 3.000 tahun yang lalu Sekarang, saya telah menyelesaikan kultivasi tubuh Hong Meng Batubuh Guntur, dan dipromosikan ke tahap puncak tingkat 14 Saya memiliki kekuatan besar untuk merobek instrumen tau terbaik dengan tangan kosong Tan Yun, terbang 1 juta mil peri ke timur dan tiba di kota Kintian Pada saat ini, suara indah Suanyuan Rowe terdengar dari pikiran Tan Yun Oke, aku akan membiarkan semua orang keluar sekarang Setelah suara Tan Yun, dia mengirim suara ke San Su Bing dan yang lainnya untuk membiarkan mereka keluar Adapun 12 binatang, Tan Yun tidak mengganggu mereka Dia berencana untuk membiarkan mereka retret Selanjutnya, Tan Yun menghilang dari aula dari udara tipis Saat berikutnya, dia muncul di padang rumput yang sepi Selamat atas promosimu ranah suci kaisar tingkat ke-9 Suanyuan Rowe berkata dengan aneh, kekuatan apa yang bisa kamu tantang sekarang? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, aku dapat membunuh yang kuat di tingkat ke-10 dari ranah kaisar biasa Di hadapan ranah tingkat ke-11, jika saya melakukan yang terbaik, hasilnya tidak akan dapat diprediksi Kamu hebat, Suanyuan Rowe tersenyum Pada saat ini, ketika kekosongan sedikit bergetar, San Su Bing dan yang lainnya juga terbang keluar dari menara Lingkiau Sister Sen, kecepatan kultivasi Anda sangat cepat sehingga saya tidak bisa mempercayainya Suanyuan Rowe memandang San Su Bing, yang sekarang menjadi tingkat pertama ranah kaisar Dan matanya yang indah menunjukkan ekspresi terkejut Saudari Rowe tersanjung, San Su Bing tersenyum, dia sombong Sekarang kekuatan tantangan lompatan kataknya tidak lebih rendah dari Tan Yun Sekilas, Tan Yun menemukan bahwa Suanyuan Haukong sekarang adalah tingkat ke-3 dari ranah kaisar Dan tingkat ke-12 dari ranah suci kaisar Suanyuan Changfeng Suanyuan Linger dan Cu Sio adalah langkah ke-6 dari ranah suci kaisar Sen Suzen dan Tuoba Yingying adalah tingkat pertama ranah kaisar Namong Yukin, dan Te Sianer, Tang Mengyi, Tang Sinying, Gongsun Ruoxi, Sihong Xiao Dan Suezian sekarang adalah ranah suci kaisar tingkat ke-12 Morong Sisi, Namong Rooksue, Isong Huixin, Feng Kingcheng Dan semuanya adalah tingkat ke-11 dari ranah kaisar Suci Dan Fang Ziking sekarang telah melangkah ke tahap ke-8 ranah suci kaisar Semua orang di pihak Tan Yun memiliki kekuatan tantangan lompatan Dan kebanyakan dari mereka lebih tinggi dari Tan Yun Tetapi mereka juga tahu bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun sama dengan kekuatan Sen Subing Selain Suanyuan Rook, yang paling kuat bukanlah Suanyuan Haukong di tingkat 3 ranah kaisar Tetapi Sen Subing di ranah kaisar tingkat pertama dan Tan Yun di ranah tingkat ke-9 ranah kaisar suci Tan Yun melihat sekeliling kekerumunan dan berkata sambil tersenyum Dengan kekuatan kita saat ini, kita bisa menyapu kota Kingtiansian Rower, ayo pergi, bunuh kota Kingtiansian Kota Kingtiansian meliputi area seluas 800 juta li abadi Yang 4 kali luas kota abadi Suanyuan Abadi terbaik di dalamnya telah melebihi 5 miliar Dan pasukan abadi telah mencapai 800 juta Ini benar-benar kota raksasa Pada saat yang sama, kota Kingtian adalah di antara 9 kota abadi dari keabadian teratas Dan kekuatannya sama dengan kota abadi meteorit Selain itu, ketika Master Kota Cheng Kingtian meninggalkan kota Kingtian Dia meminta saudara keduanya dan wakil Master Kota Cheng untuk menutupi kota Dan membuka barisan perlindungan kota Formasi pertahanan yang hebat ini memiliki banyak asal Dan itu berasal dari komandan Itu diletakkan oleh Cheng Kingtian setelah dia memberi tongguan banyak uang Dengan susunan perlindungan kota ini Di hati saudara-saudara Cheng Kingtian dan Cheng Fudi Kota Kingtian sekoko emas Beberapa jam kemudian Kota Kingtiansian, puncak gunung Kingtian, rumah wakil wali kota Laporan, seorang jenderal abadi dari wilayah Kaisar bergegas ke mansion Dengan tergesa-gesa dan berlari langsung ke aula abadi Fudi dengan suaranya Setelah memasuki aula abadi, di sofa di lantai dua aula abadi Seorang pria berusia 60 tahun yang akan membuat masalah Dengan tiga gadis muda mengerutkan kening dan menghilang dari udara Ketika dia muncul di aula di lantai pertama Lelaki tua itu mengenakan jubah emas Zhang Xianjiang, ada apa? Kata lelaki tua itu dengan mata tidak senang Dia tahu bahwa jenderal abadi di depannya Bernama Zhang Lei, adalah seorang jenderal abadi yang menjaga kota Zhang Lei berlutut dengan satu lutut menghadap lelaki tua itu Dan buru-buru berkata, laporkan kembali ke wakil tuan kota Tuan kota Suanyuan Suanyuan Rou, memimpin pasukan untuk menyerang Cheng Fudi sepertinya tidak mempercayai telinganya Dia menggelengkan alis putihnya dan bertanya Apa yang kamu bicarakan? Suanyuan Rou memimpin pasukan untuk menyerang Apakah ada kesalahan? Kakak tertua saya pergi untuk membantu kota Longyun Sian menangani Suanyuan Rou Tetapi Suanyuan Rou berlari keluar kota kami Setelah mendengarkan, Zhang Lei sering mengangguk seperti ayam mematuk nasi Ya, wakil wali kota, bawahannya juga merasa aneh Apa-apaan ini? Cheng Fu berkata dengan cemberut Mereka menyerang Saya tidak khawatir Kami memiliki parit yang diatur oleh komandan Bahkan jika kaisar yang kuat datang Itu tidak dapat dihancurkan Yang saya khawatirkan adalah bagaimana Suanyuan Rou Melarikan diri dari telapak tangan kakak laki-laki saya dan Ye Wu Ji Dan muncul di kota abadi Cheng Tian kami Mungkinkah kakak laki-laki tertuaku dan Ye Wu Ji terbunuh? Mustahil Kakak tertuaku adalah kekuatan kelas 1 ranah Raja Kaisar Dan Ye Wu Ji adalah kekuatan kelas 2 ranah Raja Kaisar Tidak peduli seberapa kuat Suanyuan Rou Dia masih bisa menjadi lawan mereka Apakah ini rencana yang drastis? Dengan ragu Cheng Fu memimpin Zhang Lei melalui jalur transmisi rumah wakil wali kota Dan tiba di gerbang Cheng Fu melihat pemandangan di luar kota dan terkejut Tetapi di belakang Suanyuan Rou Tan Yun, Shen Subing, dan lainnya Miliaran pasukan abadi berada dalam pertempuran penuh Namun, saat berikutnya Cheng Fu di tersenyum Suanyuan Rou Wakil wali kota hanya tingkat ke-11 ranah Kaisar Wakil wali kota mengakui bahwa kakak tertua saya tidak ada di sini Saya bukan lawan Anda Tapi aku juga tahu bahwa dengan kekuatanmu Kamu sama sekali bukan lawan saudaraku dan Ye Wu Ji Biarkan tuan kota menebak Langkahmu adalah mengambil uang dari dasar Tong Mendengar pidato itu Suanyuan Rou berkata dengan dingin Jadi bagaimana? Jadi bagaimana jika tidak? Kakak tertuamu dan Ye Wu Ji Aku khawatir mereka tidak tahu sampai sekarang Tuan kota kita memiliki pasukan di luar kota King Tianxian Ketika dia memecahkan barisan besar di kota abadi Suanyuan Dia tidak tahu bahwa sarangnya telah diambil oleh penguasa kota Mendengar pidato itu Cheng Fu tiba-tiba mendongat dan tertawa Haha, sungguh wanita kecil yang bodoh Setelah tertawa, Cheng Fu meremehkan dan berkata Saya katakan yang sebenarnya Susunan parit kota kami didistribusikan oleh utusan manajemen terpadu Bahkan jika tingkat 12 kekuatan di ranah kaisar belum rusak selama 3 atau 5 tahun Terserah kamu, haha, bahkan jika kamu diberi seribu tahun, kamu tidak bisa menghancurkannya Cheng Fu tanah dengan seringai, dan sebuah bangunan batu giok muncul dari udara tipis di antara jari-jarinya Dia melayang ke udara dan mendarat di kursi goyang di puncak gedung giok Dia sangat nyaman dan berkata Suanyuan Ru, ayolah, wakil wali kota saya sedang menunggu Anda untuk membunuh Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan memecahkan susunan dan menunjukkan kepada saya Haha, Suanyuan Ru terlalu malas untuk berbicara omong kosong Dia melihat ke samping ke arah Tan Yun, yang sedang mengamati susunan parit Bisakah kamu memecahkannya? Tunggu sebentar, aku akan mengamati lagi Setelah Tan Yun menjawab, dia naik ke langit, menggantung di atas susunan parit Menutup matanya, melepaskan kesadaran abadinya, dan menyelimuti tirai susunan 290 juta mil di depan Seiring berjalannya waktu, 1 jam berlalu dalam sekejap mata Tan Yun masih memejamkan mata dan mengamati susunan perlindungan kota melalui pengetahuan abadi Anak berbulu, jangan buang waktumu Di kursi goyang, begitu Cheng Fu membuka mulutnya Tan Yun perlahan membuka mata bintangnya dan menguraikan senyum di sudut mulutnya Itu suanding arah siksia Begitu dia mengatakan ini, Cheng Fu tiba-tiba bangkit dari kursinya Bagaimana kamu? Bagaimana kamu tahu? Kenapa aku harus memberitahumu? Tan Yun tersenyum, dan tangannya menari dengan cepat dari dadanya Segera, kekuatan abadi emas yang padat mulai menjalin dan berkumpul dari lautan awan Sesaat kemudian, kekuatan abadi emas diringkas menjadi tripod raksasa hingga 10 ribu kaki Perasaan tidak menyenangkan muncul secara spontan di jantung Cheng Fu Karena ia menemukan tripod besar Tan Yun dari barisan di kota, selain dari warna yang berbeda Baik bentuk maupun ukurannya sama Keluar Mengikuti teriakan keras Tan Yun, tiba-tiba, di kota abadi Kintian, sebuah tripod umur raksasa dengan ketinggian 10 ribu kaki Seolah-olah di bawah kekuatan pengikat yang tidak dapat dijelaskan, pecah dari kota dan berubah menjadi sinar cahaya umur besar, menembus melalui parit Arai, terbang menuju kuali raksasa emas di atas kepala Tan Yun Menghadapi adegan ini, Cheng Fu ketakutan dan berseru lagi dan lagi Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana basis formasi pertahanan yang hebat bisa habis? Hancurkan untukku Tan Yun membalikkan tubuhnya di udara, dan kaki kanannya seperti cambuk Dia memecahkan kehampaan dan memukulnya dengan keras pada tripod ungu besar Bang! Wow! Dengan suara keras, tiba-tiba, tripod ungu besar ditutupi dengan retakan padat, dan kemudian berubah menjadi puing-puing terbang Dengan fragmentasi tripod besar, dalam sekejap, tirai cahaya parit yang mencakup area seluas 800 juta abadi tersebar di udara seperti gelembung Pada saat ini, makhluk abadi superior yang tak terhitung jumlahnya di kota bingung ketika mereka menemukan bahwa parit itu rusak Mereka tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana parit itu bisa rusak Rower, bunuh dia, teriak Tan Yun Suanyuan melunak menjadi sinar dan meledak ke tanah Cheng Fu di langkah kesebelah seranah kaisar Wajah Cheng Fu di memucat karena ketakutan Dia melompat dari gedung diok dan mencoba melarikan diri Tetapi di hadapan Suanyuan Ru, kecepatan terbangnya benar-benar terlalu lambat Setelah beberapa detik, Suanyuan Ru menyusulnya Suanyuan Ru, jangan bunuh aku Hem, aku membunuhmu Tangan diok Suanyuan Ru berbalik, dan pedang Tian Suan Bing berdarah keluar dari udara tipis dari tangan kanannya Ujung pedang yang tajam, dengan aliran darah, menembus tengkorak Cheng Fu Jiwanya hancur dan janinnya berserakan Tubuh itu jatuh ke dalam kehampaan dan menabrak jalan di bawah Rok Suanyuan Ru melonjak dan berdiri di udara Menemok ke belakang, dia melihat pasukan Suanyuan dan berkata Orang-orang abadi yang unggul di kota adalah musuh abadi kita Para jenderal akan memimpin tentara abadi anda untuk membunuh dengan penguasa kota Setelah itu, Suanyuan Ru memimpin dalam menaklukkan dan membunuh makhluk abadi yang unggul di kota Membunuh Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng dan mengikuti Dan Tai Sianer mengumpulkan sepasang sayap suci dan memasuki kota Tian Sian dengan Suanyuan Haokong, Sen Su Bing dan lainnya Dalam sepuluh hari berikutnya, Sen Su Bing, Sen Su Zen, Tuoba Yingying, Tan Yun, Suanyuan Ru, Suanyuan Haokong dan banyak orang kuat lainnya tersebar di seluruh kota Saat memimpin pasukan untuk membunuh musuh, mereka melepaskan pengetahuan abadi mereka dan bekerja sama untuk menutupi seluruh kota untuk mencegah para abadi melarikan diri Pembunuhan itu berlangsung selama setengah bulan, dan darah membasu daerah tempat para abadi top di kota King Tiansian tinggal Setelah membunuh musuh terakhir, Suanyuan Ru menemukan bahwa jumlah korban tewas di pihaknya telah mencapai 360 juta Tapi itu semua worth it Setelah penghancuran kota King Tiansian, Tan Yun menghabiskan dua bulan lagi, memerintahkan orang untuk membuka tambang dan mendirikan 10 ribu perlindungan kota naga untuk kota King Tiansian Setelah melakukan semua ini, Tan Yun, Sen Su Bing, Suanyuan Ru dan yang lainnya segera memasuki Menara Ling Kiao untuk berkultivasi dengan retret melawan waktu Waktu berlalu, dua tahun kemudian Untuk kemarahan Ye Wu Ji, ketika tiga parit di luar kota abadi Suanyuan rusak, tidak ada seorang pun Pada saat ini, seorang jenderal dari peringkat ke-9 ranah suci kaisar jatuh dari langit, terbang dan jatuh di samping Cheng Qing Tian Berlutut dengan air mata di matanya, Tuan Kota, dua tahun lalu, bawahannya memimpin pasukan ketinggalkan kota untuk membunuh makhluk abadi yang lebih rendah Ketika mereka kembali ke kota King Tiansian, mereka menemukan bahwa kota King Tiansian kita telah diduduki oleh Suanyuan Ru Tubuh wakil penguasa kota masih tergantum di gerbang kota Cheng Qing Tian sangat marah sehingga dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak ingin percaya itu benar Terima kasih telah menonton!